di Bursa Asia, di mana pasar saham Asia tampak berombak pada perdagangan hari Senin kemarin karena sejumlah data ekonomi China. Penjualan retail China hanya naik 1,7% year on year di bulan Desember, meleset jauh dari perkiraan untuk kenaikan 3,7%. Output industri berjalan lebih baik dan ekonomi secara keseluruhan tumbuh sedikit di atas perkiraan, yaitu sebesar 4,2% pada kuartal keempat dari tahun lalu. Angka PDB kuartal 4 ini melampaui ekspektasi yang memperkirakan pertumbuhan 3,6%. Sementara, Badan Statistik China menyatakan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi China secara menyeluruh di tahun 2021 lalu, yaitu tumbuh 8,1%, lebih rendah dari perkiraan para analis sebesar 8,4%. Sejumlah pasar saham Asia pun variatif pada perdagangan hari Senin kemarin terkait dengan data ekonomi China tadi yang memberi sinyal ekonomi negara tersebut tertekan akibat kebijakan pengendalian COVID-19 yang mendorong pelonggaran moneter. Namun, jatuhnya pasar aset berisiko dibatasi oleh kejutan pemangkasan suku bunga ajuan kredit oleh Bank Central China. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.